assalamualaikum apa kabar semuanya semoga semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kenal di youtube kenal sama youtube aku bisa upload video jumpa kembali dengan marianti arif channel hari ini aku mau share kegiatanku mau buat nasi kuning nasi uduk kuning ya aku terinspirasi aja sama channel yang namanya Nia Hermanto sudah 1,1 juta itu ditonton sampai sebanyak itu Nia Hermanto itu youtuber ya yang baru juga tapi aku terinspirasi sama dia orangnya getol kalau bahasa jawanya ya orangnya rajin aku pengen seperti dia nah hari ini aku juga dapat orderan nasi uduk jadi siap-siap ini karena aku kemarin juga upload video di youtube terima kasih ya YouTube dengan aku upload video di YouTube tetangga aku nonton dan dia pesan sebarang nasi uduk untuk Jumat Baroka anak-anak panti asuhan ini aku sudah pernah buat nasi uduk kuningnya nah ini aku lanjutin lagi karena dapat orderan nih aku mau buat nasi uduk kuningnya yang spesial nah ini bahan-bahannya ya kemudian ini berasnya seperti biasa itu ditaburi dengan kunyit nah itu didiamkan beberapa menit sebelum di aron nah setelah itu baru nanti kita mulai aron aku buat yang spesial karena ada bawang putih enam siung aku haluskan beserta ketumbar ketumbar bubuk itu aku tumis dulu kan sebelum di aron nah setelah ditumis itu kita sampai harum ya sampai harum kayak gitu baru nanti kita tuang santannya santannya karena berasnya lumayan banyak 3 liter ini santannya aku buat 2 liter ya yang santan campur tidak terlalu kental gitu Nah jadi ini tetap diaduk diaduk-aduk sebelum di masukin berasnya ya Nah jangan lupa juga untuk daun-daunannya nih kita masukin nah ini tetap diaduk ya Bunda Bunda ya Nah setelah kita aduk seperti ini terus sampai dia tanah ya itu santannya Nah baru kita masukin berasnya nah berasnya itu sudah kita diamkan dulu kan berapa menit tadi baru kita masukin ke dalam nah ini jangan lupa garam garamnya satu sendok aja satu sendok makan ya karena kalau terlalu banyak nanti keasinan garam juga itu untuk mengangkat rasanya biar tambah berasnya legit ya Nah ini dia berasnya berasnya beras kita masukin ya bertahap ya Nah tetap kita aduk ya karena kalau tidak diaduk biar ngendap ke bawah engus nah ini tahap masuk ke dalam dandang nah ini jam jam 4 pagi ini mengukusnya ya Bunda karena jam 6 itu harus sudah diantar diantar oleh yang pesan nah yang pesan ini minta dibungkusin pakai kertas aja gitu biar simple Nah karena aku biasa pakai cup jadi aku punya inisiatif buat bentuk kertasnya bagaimana ya gitu aku cari di YouTube juga nah dengan kenal YouTube ini semuanya dikit-dikit melihat ke YouTube banyak manfaatnya nah ini yang sudah jadi ya nasinya tinggal dibungkus-bungkus nah ini ada tempe ada mihun goreng ada telur dadar di potong-potong rajang-rajang halus kemudian ada timun sambal dan bawang goreng nah ini dibentuk dulu Bunda ya di dalam angkat nah di dalam mangkok ya baru nanti kita masukin biar dia enggak buyar saat ditutup gitu kalau diangkat gitu kan nah ini kita masukin nasinya dulu dibentuk-bentuk dimasukin dulu nasinya ke dalam kertas yang bentuk kotak seperti ini baru nanti menyusul yang lainnya seperti mihun seperti telur teman-temannya juga yang lain dan timun serta bawang merah bawang merah goreng dan sambal nah ini ada beberapa buah lagi yang belum di masukin nasi ya nah ini ini kita masukin tetap ya Bunda nah ini ada satu ketinggalan kurang satu jadi ini dibuat lagi kertasnya bentuk kertasnya seperti ini Bunda nah nanti kita ada ininya di ini ya kita buat videonya ya Bunda ya nah ini kertas bentuk kertasnya jadi bentuk kertasnya ini simple membantu sekali biar ndak repot ya ndak ribet tetap rapi bentuknya kayak gitu nah ini masukin nasinya tadi yang kurangkan nah ini kita antar ke pemesannya ya selamat mencoba Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati